Nah, buat kamu nih yang pengen rambutnya itu agak-agak blonde gitu kayak selebritis Nah, pasti penasaran ya Disini saya akan kupas tentang rambut blonde dan bagaimana tip alami Biar kamu rambutnya bisa kayak selebritis yang kamu inginkan Baik, simak terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Julie MH Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana mewarnai rambut menjadi putih Atau kayak-kaya uban gitu Nah, untuk rambut jadi putih, emang gampang sih ya Tunggu aja sampai tua, pasti putih semua kan Nah, tetapi kan prosesnya itu memerlukan waktu yang lama Dan kitanya keburuk keriput, ya kan Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana rambut kita misalkan jadi putih semua Atau kayak silper gitu, kayak uban gitu Kayak blonde, blonde, platinum blonde gitu Nah, dengan bahan yang rambut pirang putih ini sekarang lagi tren Dan lagi bol ya Jadi memang lagi treni banget Memang sekilas, kalau kita perhatikan rambut pirang putih ini Sekilas memang terlihat seperti uban Tapi maraknya orang-orang atau selebritis yang menggunakan jenis rambut ini Memang menjadi trendsetter sendiri di kalangan anak muda Emak-emak juga mungkin yang emak-emak berjiwa muda Nah, ini kalau kita lihat bahwa orang-orang yang terlahir dengan rambut pirang putih Itu mungkin di seluruh dunia paling ada ya sekitar 10% lah dari populasi orang terlahir dengan rambut pirang putih Nah, itulah kadang-kadang agak-agak langka ya tipe rambut ini Cara tentang rambut pirang putih atau platinum lol Ini sebenarnya ada arti dibalik seseorang yang mempunyai rambut seperti itu Jadi kepribadiannya itu kalau dia memiliki rambut seperti itu Dia adalah seorang yang percaya diri Itukah kamu? Baik, kemudian dia juga adalah seorang yang berani Kemudian dia adalah seorang yang menonjol Menonjol di sini Bukan mukanya yang menonjol Artinya dia, kalau ada sesuatu dia selalu tampil di depan Selalu, ini nih gue gitu Ini nih aku gitu Jadi dia seseorang yang berprestasi Mungkin menonjol di sini ya Nah, kemudian dia juga adalah seorang yang suka menarik perhatian Nah, kalau misalkan pribadi kamu seperti itu Mungkin cocok ya pakai rambut blonde putih Atau latihan putih Atau artis yang kemudian mencat rambutnya menjadi rambut blonde Misalkan blonde platinum Nah, diantaranya mungkin di tanah air kita bisa tahu tentang Agnezmo ya Agnezmo yang udah go international Nah, si Agnezmo ini Dia menggunakan model pixie cut Nah, jadi dengan model ini dia tampak lebih pres Lebih cantik dan lebih mudian Ada juga nih Kristen Stewart Nah, kalian mungkin tahu ya kalau misalkan kalian udah lihat filmnya yang Toilet Nah, ini dia mencukur atau memangkas abis rambutnya itu menjadi cepat Nah, konon katanya dia untuk kepentingan film Underwater Siapa nih yang idolanya itu mantan pacarnya Justin Bieber Ya, Selena Gomez Nah, si Selena Gomez juga ini pernah dia pada tahun 2017 pada saat acara Red Carvex Amma Itu dia dengan pertama kalinya dia menggunakan rambut yang dicat dengan warna blonde platina Nah, ada juga nih Supermodel dunia yang tingginya Wow Mungkin sekitar 185 cm-an ya Mungkin juga lebih Nah, dia adalah si Curly Gloss Nah, dia juga merubah rambutnya yang coklat Itu menjadi rambutnya menjadi bleach blonde Nah, ada Cara Deleving Dia mengubah rambutnya itu menjadi icy blonde Nah, konon katanya dia mengubah rambutnya menjadi cepat Dan rambutnya menjadi icy blonde itu Untuk keperluan filmnya yang berjudul 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 Light in a Year Jadi, dia disini berperan sebagai wanita muda Itulah beberapa artis atau selebriti yang menggunakan Atau mencat rambutnya Mengubah rambutnya menjadi warna blonde platinum Nah, kalian mungkin agak penasaran Gimana sih proses atau cara mengubah rambut Yang asalnya misalkan coklat atau hitam Menjadi icy blonde atau menjadi blonde platinum Atau yang bergradasi blonde platinum Dapatkan rambut blonde platinum Ini diperlukan atau didapatkan dari proses bleaching yang sangat tinggi Kemudian juga menggunakan silver sampo Itu silver sampo Jadi, silver sampo ini Sampo yang mempunyai warna pigment ungu Yang dapat melunturkan warna kekuningan pada rambut Setelah kita membleaching rambut Kalau kita mau bleaching rambut Itu tidak bisa sebarangan Kita harus memperhatikan keadaan rambut kita Jadi, ketika di bleaching Itu keadaan rambut itu harus sehat dan kuat Nah, setelah rambut kamu itu menjadi putih Kamu akan mengalami bahwa rambut itu menjadi agak kering Dan itu adalah hal yang wajar ketika kita mencet rambut Dengan warna blonde putih Benarnya nih, ketika kita mengganti warna rambut Sebenarnya ada proses kimia Yang berusaha mengotak-ngatik pigment yang ada di dalam rambut Nah, tujuan utama dari bleaching adalah Menghilangkan pigment atau warna rambut tertentu Yang tidak diperlukan Kemudian dimunculkanlah pigment atau warna rambut Yang sesuai yang kita tentukan Nah, untuk lebih mudah membayangkan Bagaimana proses bleaching ini Nah, saya misalkan ini sebuah selang yang fleksibel Itu merupakan demi-helai rambut Jadi, disini kalau ini semuanya warnanya hitam Sebenarnya dalam rambut itu ada beberapa lapisan warna Nah, dengan adonan bleaching ini Nah, dia berusaha masuk ke dalam kutikula Dan berusaha berproses menghilangkan jat-jat pigment yang ada Yang tidak diinginkan Sehingga muncul pigment warna yang diinginkan Nah, itu prosesnya Nah, ketika kita membleaching Ini merupakan proses yang tidak dapat kembali Atau irreversible Jadi, kalau misalkan kita berpikiran Merusak rambut Nggak sih sebenarnya bleaching itu Ya, bisa dibayangkan sendiri kan Rambut tidak Warna rambut yang alami itu Tidak bisa balik kembali Nah, sebenarnya setelah proses bleaching ini Sebenarnya diperlukan berbagai perawatan rambut Yang berusaha untuk mengganti Gap protein yang hilang akibat proses bleaching itu Nah Sehingga nantinya kalau kita ada perawatan rambut tentu Untuk mengisi protein rambut yang hilang akibat bleaching Ini rambut bisa terlihat Atau menjadi sehat dan kuat kembali Sebenarnya kita mau misalkan rambut kita jadi putih Atau biru atau apa Tanpa Tanpa mencatnya atau membleachingnya Sebenarnya itu adalah proses yang sangat mustahil Karena tanpa rambut itu Tanpa ada campur tangan atau rekayasa Tidak mungkin berubah secara alami ya Kecuali misalkan kita mau nih jadi putih semua Tapi kita tunggu dulu Misalkan sampai umurnya 60 tahunan Tapi kalau misalkan umurnya di bawah 30 tahun Itu tidak mungkin bisa berubah langsung jadi putih semua Jadi perlu rekayasa terhadap rambut itu sendiri Yang tadi dibahas bahwa ketika kita mengubah warna rambut Berarti ada modifikasi pigment rambut Nah sebenarnya mungkin kalian pengen tahu Sebenarnya apa pigment rambut Ada berapa macam kah pigment rambut Masih penasaran ya Simak terus Jadi pigment rambut itu ada dua macam Yang pertama adalah e-melamin Nah apa e-melamin Jadi e-melamin ini pigment yang membuat rambut terlihat menjadi coklat Atau terlihat menjadi hitam Kemudian ada pe-melamin Nah pasti ada yang menanya nih Bunda apa nih pe-melamin Jadi pe-melamin itu pigment rambut yang membuat rambut itu terlihat lebih serang Jadi terlihat merah, orange, atau pirang keemasan Pada proses bleaching Pigment e-melamin itu sangat mudah teroksidasi Sehingga dia dari coklat atau hitam itu menjadi putih atau tidak berwarna Nah sedangkan untuk pigment yang satu lagi Yaitu pigment e-melamin Itu dia cenderung bandel Jadi dia tetap aja Dengan warnanya bertahannya dengan merah, orange, atau kekuningan Nah makanya ketika sudah proses bleaching tingkat tinggi Untuk mendapatkan warna putih itu diperlukan sampo silver Setelah bleaching tingkat tinggi Nah rambut ini akan berubah menjadi kuning pucat Nah pada tingkat ini bleaching harus segera dihentikan Jangan coba-coba membleaching lagi untuk tahap ini Karena kalau kita mencobanya terus Nah hati-hati rambutnya akan mutak Nah jadi dalam proses pewarnaan rambut Misalkan menjadi putih Jadi mengikuti rumis bahwa warna hasil air itu sama dengan Warna dari pigment rambut itu sendiri Yaitu yang dari proses bleaching Kemudian ditambah warna artifisial Atau buatan yang kita masukkan Apakah mau biru, merah, putih, atau dan sebagainya Kalau tadi itu sedikit pengetahuan Tentang bagaimana mendapatkan warna rambut dicat Melalui proses bleaching dulu Kemudian didapat warna yang kita inginkan setelah bleaching itu diwarnai Nah sebelum lanjut ke videonya Jadi sebelumnya Aku pernah upload video tentang bagaimana menghilangkan uban Jadi kebalikannya ya Kalau sekarang pengen rambutnya beruban Semua Maaf beruban Menjadi Blonde silver Nah kalau yang kemarin justru dihilangkan Pengen hitam semua yang putih-putihnya tidak kelihatan Nah kalau ini kita kebalikannya Di video ini kita akan membuka rambut menjadi putih Nah Seperti yang pernah aku bilang di video sebelumnya Bahwa untuk mendapatkan warna alami rambut Itu tidak bisa Karena tidak bisa sekali coba ya Karena kita karena warnanya alami Kita dapatkannya dari tumbuh-tumbuhan Maka ini sisinya adalah try error Kemudian untuk mendapatkannya juga Tidak bisa se-instant ketika kita Memakaikan jet kimia untuk mencat rambut Nah jadi Kalau untuk alami Didapatkan dari tumbuh-tumbuhan Dan harus Agak-agak instant Agak-agak intense Maksudnya intensif Pemakaiannya Sehingga didapatkan warna yang kita inginkan Sekarang Pasti dampennya Tapi pengen dong Rambutnya agak putih Kayak uban semuanya Kayak selebritis Nah ini ada satu cara Untuk mendapatkannya Dengan penggunaan tumbuh-tumbuhan ya Jadi Untuk mendapatkan warna putih itu Kita bisa Mendapatannya dari Camomile Kita membutuhkan bahan Satu sendok Camomile Nah Camomile ini Harus diingat Harus diambil bagian pucuknya Dan Empat dua mili Air mendidih Dan Ini agak-agak susah ya Delapan sendok Bahan Tendikar Yang sudah Dihaluskan Ya bahan Tendikar Atau Bahan porselin Yang terakhir Yang dibutuhkan Adalah Satu putih telur Nah Kemudian Cara membuat Dan menggunakannya Jadi Seduhlah Pertama-tama Satu sendok Camomile itu Dengan air mendidih Nah Kemudian Diamkan Selama 25 menit Nah Kalau misalkan Sudah 25 menit Kemudian Kita saring Menjadi 285 mili Atau Setengah Dari komposisi awal Sudah itu Campurkan Dengan Bubuk porselen Dan Tadi Satu putih Putih telur tadi Kemudian Itu diaduk Secara merata Membentuk Sebuah adonan Nah Selanjutnya Adonan bisa Dibawurkan Ke rambut Kemudian Biarkan Ini selama 20 Sampai 50 menit Nah Kalau Udah Udah 50 menit Misalkan Ini Bilas Rambut Dengan Air Hangat Untuk Mendapatkan Warna Putih Yang Diinginkan Ini Penggunaannya Nggak bisa Sekali Jadi Terus Aja Rutin Sampai Terlihat Warna Putih Yang Kita Ininkan Atau Blondie Yang Kita Ininkan Itu Seperti Apa Gradasinya Jadi Itu Dia Tips Jadi Nggak usah Kita Bleaching Tanpa Bleaching Ini Kita Bisa Mendapatkan Lambut Yang Blonde Platinum Kayak Agnes Suka Ya Videonya Kalau Suka Silahkan Subscribe Dan Jangan Lupa Bunyikan Lonceng Biar Kalau Ada Notifikasi Videonya Kalian Masih Bisa Nyimak Terus Nah Kemudian Kalau Yang Suka Silahkan Like Dulu Kalau Mau Komentar Silahkan Komentar Di Bawah Dan Lupa Share Kesemua Sosial Mediamu Baik Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Bermanfaat Sub indo by broth3rmax